Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Taktil InsyaAllah kita lanjutkan hajian Kitab Akhidat Al-Ruhawiyah Sudah dibuka semuanya Al-Taktil InsyaAllah 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 siapa yang baca siapa baca pak akadimin biasanya atau pak ketuh yang baca terjemahnya tentang laur dan kolam kita juga mengimani adanya laur makhluk al-kalar, penar dan segala yang tercatat di dalamnya seandainya seluruh makhluk bersepatat terhadap dua keurusan yang Allah yang telah Allah tetapkan akan terjadi untuk dibatalkannya maka mereka tak akan mampu melakukannya seandainya seluruh makhluk bersepatat terhadap suatu keurusan yang telah Allah tetapkan tidak akan terjadi untuk direalisasikannya maka mereka tak akan mampu melakukannya benar untuk mencatat apa yang akan terjadi hingga hanya dia telah beri apa yang tidak terjadi takdir seorang sembar tidak akan menimpannya dan apa yang menjadi takdirnya tidak akan meleset iya salah satu dimensi keimanan yang harus kita yakin adalah mengimani adanya makhluk bernama benar juga mengimani makhluk yang disebut dengan lawa bagi manusia benar itu hakikatnya benar adalah alat tulis manusia bagi manusia sedangkan hakikat ke lauk bagi manusia lauk itu maksudnya adalah lembaran-lembaran yang dipakai untuk menulis atau media yang dipakai untuk menulis wajib kita imani bagaimana hakikatnya benar Allah bagaimana hakikatnya kertasnya Allah atau lembaran yang dipakai menulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala lembaran yang ditulisi disebut dengan lawa hakikatnya bagaimana wa'allahu a'lam salaful ummah salafus salih menyerahkan hakikatnya pada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita mengimaninya liwurudil khabar karena ada teks ayat-ayat yang menjelaskan adanya pena dan lawi ini Allah menciptakan makhluk yang namanya pena dan juga lawa dalamnya termana Allah subhanahu wa ta'ala bel huwa qur'anun majidun si lawin mahful justru ia adalah quran yang agung di lauk mahful tertulis pada lauk mahful pada lembaran-lembaran yang terjaga terjaga dari apa terjaga dari apapun terjaga dari siapapun ini hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala pena dalilnya kita mengimani adanya makhluk bernama pena apa firman Allah subhanahu wa ta'ala nun wal qanami wama yastun nun apa itu nun al-mawardi menyebutkan ada delapan kaum nun itu yang paling masyur ya nun adalah salah satu huruf hija'iyah yang dipakai gedung salah satu huruf hija'iyah yang dipakai untuk membuka surat-surat al-quran ada huruf nakosol asal lukum ada huruf alif ada huruf hayun atau huruf itu yang dipakai salah satunya nun apa maknanya wallahu aklam biurodi kalau sudah nun sad yasir toha wallahu aklam biurodi ada pendapat dari Ibnu Abbas bisa dibaca di tafsir Ibnu Jarir itu dinukil oleh seh Sa'ad Khawdah dalam kitab syar'al kabir al-anakir al-fuhawiyah salah satu pendapatnya Ibnu Abbas adalah nun itu makhluknya Allah makhluk Allah yang hidup di air ada riwayat menyebutkan ikan paus tapi ini riwayat lemah sekali makhluk Allah yang hidup di air kemudian di makhluk tersebut di punggungnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi di punggung makhluk tersebut karena itu makhluk suka berboyang boyang buminya suka gempa lalu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ditancepin di paku dengan gunung biar buminya diam karenanya gunung itu merasa bangga merasa lebih daripada bumi karena dengan adanya gunung buminya tidak boyang tapi itu riwayat saja dari benuk abbas tentang nun dan tafsir-tafsir yang lain terkait nun ini intermusi sedikit terkait nun kemudian walukalami walayas turun dan demi pena juga apa-apa yang ditulis yang sudah dia tulis jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala dengan pena tersebut menulis semua takdir keinginan Allah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala takdir dalam artian yang pernah kita jelaskan bahwa yang bakal terjadi sampai hari kiamat sudah Allah ketahui dan pasti terjadi tidak akan meleset tidak berubah baik waktunya tempat kejadiannya para pelakunya tidak akan berubah karena sudah Allah ketahui kemudian ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau berfirman dan semua hal telah kami kumpulkan maksudnya apa law al-mahfun kemudian dalam sermon yang lain dan semua perkara baik yang kecil yang kecil apa bahwasannya kita bakal menghadiri kajian gitu ya setelah kajian pulang kurang lebih jam dalam nanti akan ada diskusi semua itu yang bakal terjadi nanti sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala mustabah sudah tertulis kemudian ubadah ubadah samid meriwayatkan anna mu kuala li binihi indal maw ubadah ibn samid mengatakan kepada anaknya ketika meninggal ya ya munai innaka lam tajidah halah watal iman hatta ta'lama wahai anakku kau tidak akan merasakan manisnya iman sampai kau meyakini mengetahui anna ma asabaka lam yakun liyuh di'ah ini teks yang dibawa oleh musanif kata beliau kan nanti ya sebelum kehadis ini kata beliau kita mengimani dengan adanya laur dan kolam tepat catatan juga pena yang dipakai oleh Allah untuk mencatat ini dalam satu riwayat Allah yang mencatatnya dalam satu riwayat Allah yang berfirman kepada pena untuk mencatat sendiri ya sama seperti malaikat maut itu dalam redaksi ayat yang mematikan kita adalah para malaikat ya kan dalam satu redaksi Allah yang mewafatkannya ya maksudnya meskipun malaikat yang mematikan kita sejantinya yang mematikan kita siapa kan gitu ya sama pena pena itu mencatat sendiri namun semua hal ini atas ganda Allah pena bisa mencatat karena dikasih kekuatan untuk mencatat oleh siapa Allah jadi meskipun pena mencatat sendiri sejantinya yang mencatat juga siapa Allah subhanahu wa ta'ala seandainya semua makhluk jin manusia malaikat hewannya dan semua makhluk yang kita gak tahu makhluk Allah banyak ya kita banyaknya gak tahu seandainya semua makhluk bersatu untuk menghapus yang sudah ditulis Allah kalau seandainya semua makhluk itu bersatu ingin menghapus cacatan yang sudah dihapus Allah pengen merubah sunatullah ketatuan Allah ini yang bakal terjadi gak bakal bisa atau seandainya semua makhluk ini berusaha ingin mewujudkan sebuah perkara yang belum Allah tulis gak mungkin bisa tidak jadi semua yang terjadi itu sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditulis bahwasannya Pak Sarwanto dengan pilihannya sendiri nanti bakal berbisnis yang nama bisnisnya itu adalah jualan Pak Sarwanto es krim gitu itu pilihan Pak Sarwanto sendiri sudah Allah ketahui dari zaman sebelum diciptakannya Pak Sarwanto jutaan tahun yang lalu dan bakal terjadi sebagaimana yang sudah diketahui Allah dan ditulis Allah ta'ala bahwasannya akan lahir seorang hamba Allah sudah tahu namanya Haris ya Pak Haris namanya Haris ada Muhammadnya enggak enggak Haris namanya Haris kenapa Haris ini nanti akan lahir tahun sekian hari ini tanggalnya jelas menitnya sekian dari rahim seorang perempuan namanya si Fulana kalau di batu pun beranak namanya Fulana dibantu bidan namanya Fulana dibantu dokter namanya Fulana di rumah sakit ini gitu Allah sudah ketahui detil nanti kecilnya tinggal disini terus remajanya tinggal disini kerjanya dimana Pak Asahi kerjanya di PT Asahi Jabatannya ini dan sebagainya keseharianya ini sudah diketahui dengan detil sekali yang belum terjadi pun bahwa Pak Haris itu bakal umrah sekian kali hajinya sekian kali kalau memang ada takdirnya gitu sudah diketahui Allah gitu maksudnya bakal punya cucu berapa 10 atau 15 ya antara itulah punya cucunya sekian sekian diketahui oleh Allah dari zaman dahulu sudah ditulis kalau kita pingin merubahnya enggak misalnya yang tidak ditulis enggak bakal kejadian enggak bakal kejadian bahwasannya namanya Pak Afianto namanya Pak Afianto itu enggak ditulis seandainya enggak ditulis oleh Allah nikah dengan sembilan orang enggak bakal kejadian enggak bakal kejadian enggak bakal kalau yang enggak ditulis enggak bakal kejadian dan pena tadi itu kata Baginda Rabi penanya sudah diangkat namanya pena nulis itu kalau kita nulis itu penanya nempel ke opan tulis kalau sudah diambil berarti sudah selesai tulisannya iya kan nah terus kalau penanya tintanya sudah mengering ya sudah maksudnya gambaran sudah tidak di hapus dah kering tidak bisa dihapus kalau zaman sekarang ada tinta ketemu bisa dihapus itu kan zaman sekarang kalau zaman dulu menggambarkan bahwasannya ini ketentuan Allah sudah tidak dihapus lagi ini agak agak maju boleh ya tawasan tawasan ya yang datang belakangan biar gak apa-apa laki-laki maju sini juga gak apa-apa ya jadi penanya itu sudah di maka tintanya sudah kering makanya kata siapa mubadah bin sohid kepada anaknya ini sama sama tradaksinya jadi yang dipilih oleh imam abtahawi sama dengan tradaksi hadis sesuatu yang tidak menjadi bagian saya gak mungkin jadi bagian saya sesuatu yang pasti menjadi bagian saya gak akan mungkin lumput kalau kita pahami enak 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 gimana gitu ya kita kalau masalah urusan takdir kita bicara yang tidak ada pilihan dulu yang tidak ada pilihan karena ada takdir yang kita disuruh milih ada yang gak milih yang gak milih apa contohnya kita ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditulis diketahui ya dikandaki kemudian diketahui ya diketahui dikandakilah barang gitu kemudian ditulis oleh Allah bahwa kita ini lahir di Indonesia jadi orang Indonesia bisa ada yang lahir mungkin di Indonesia mungkin di barat atau di timur di Afrika mungkin di Eropa mungkin di Arab mungkin di mana kalau kalau udah gitu gak perlu kita ngesel jadi orang Indo gak perlu berbangga jadi orang Indonesia gak perlu berlebihan juga karena itu tidak ada pilihannya bisa pilih gak gak bisa gak bisa namanya saya hidung saya ya segini-gininya hidung kita mirip-mirip atau orang Arab kalau ketemu kami mahasiswa Indonesia kalian itu mukanya mana sebenarnya hidungnya mana itu daku nya mana pipinya mana katanya rata kalau dalam hadis kan kita itu bangsa yang mukanya itu kayak besi dipukuli rata mata hidung pipi flat flat rata sama kata mereka sama ya gak apa-apa ini tuh udah takdir masing takdir masing-masing seperti itu iya sambal sampai punya suami masing-masing ini punya istri masing ya betul atau gak itu udah diketahui Allah 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 tahu bahwasannya siapa ngadimin bakal punya istri namanya Fulana gitu ya ya terjadi itu udah ditulis bahwasannya nama istrinya adalah Fulana ya gak perlu kita terus apa ya kok istri kayak gini terus gak usah itu takdir takdirnya gitu loh maksudnya iya kan iya selama masih bisa dirawat selama masih bisa diajak hidup bareng kalau takdirnya ada orang itu pisah kan gitu namanya jodoh kadang ada yang langgeng semoga diantaranya kita amin ada yang tidak langgeng betul atau iya pacarannya 10 tahun kildiran nikah setahun bubar ada 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 pacaran sama siapa eh ujung-ujungnya jagain jodoh orang ada kan ya dirawat beliin hadiah ini makanan itu baju yang model ini kendaraan model ini dirawat baik-baik bertahun-tahun nikah sama orang iya lah gak ada ada makanya ada ada makanya kan kata para ulama kur'an mengatakan jangan dekat di zina gak pacar-pacaran gak selingkuh-selingkuhan gak usah kalau jodoh kita jodoh kita gak usah ribut-ribut capek jagain ujung-ujungnya jagain jodoh orang mending jodoh kita capek-capek otor jodoh kita nah kalau udah keluar banyak modal eh ternyata nikah sama orang kasihan banyak loh ini banyak seperti itu ya kalau masih bisa dipertahankan kalau enggak yang takdirnya yang sudah diketahui Allah bakal pisah pasti pisah meskipun sudah nikah bertahun-tahun puluhan tahun ada orang cerai itu mending masih mudah masih bisa kawin lagi udah tua orang tua cari apa sih siapa yang tua disini Pak Mahali cari apa sih Pak Mahali kan udah enggak pengen nikah-nikah namanya juga sudah cari apa sih kalau masih mudah-mudah mikir kawin lagi kalau Pak Mahali enggak kan masih juga masih juga ya kalau sudah cari apa sih orang tua tapi yang namanya ya Allah sudah tahu bahwa si puluhan itu nanti bakal bisa 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 sudah ada ketentuannya paham ya tapi lagi-lagi ada masalah yang dipilih kemana saya jelaskan manusia itu ada hal yang mereka suruh milih apa itu baik dan buruk takwa maksiyah takwa maksiyah iman kafir yang mau beriman silahkan beriman yang mau kafir silahkan kafir ingat konsekuensinya yang kafir yang kafir gak mau beriman kami siapkan keraka itu konsekuensinya uniknya uniknya pilihan semua manusia ini sudah Allah ketahui sudah dari manusianya belum diciptakan jumtaan triliunan tahun yang lalu Allah sudah tahu pilihan manusia masing masih si fulan bakal pilih ini si fulan bakal pilih itu si A pilih beli beriman pilih takwa pilih taat patuh bakal masuk surga tanpa hisap pilih hanya dia pilih hanya dia si B bakal milih kufur gak beriman mengingkari gak percaya dengan Tuhan masuk surga gratis pilih hanya dia Allah sudah ketahui dan berdasarkan pilihannya masing-masing tersebut Allah mencatatnya berdasarkan pilihan masing-masing Allah mencatatnya gitu ada si C pilih beriman tapi imannya ya tetap beriman gampang bermaksian suka teledor suka lalai males sholat jarang puasa sudah waktunya haji gak mau daftar haji gak mau berangkat ditulis itu pilihannya oleh Allah dan tulisan tadi pasti terjadi sesuai dengan ilmunya Allah tidak akan berubah itulah yang disebut takdir bukan Allah memaksa seseorang menjadi penjahat pencuri pembunuh korutor gak seperti itu bukan Allah memaksa seseorang untuk bermaksian gak itu pilihan hamba masing-masing tapi pilihan yang tadi sudah diketahui oleh Allah itu ilmunya Allah kalau secara logika kita belum terjadi kok sudah tahu gimana jangan samakan ilmu kita dengan ilmu Allah karena mengatakan kepada anaknya aku mendengar Rasulullah bersabda diantara makhluk pertama yang Allah ciptakan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya makhluk semuanya ada awal penciptanya ada saat dimana tidak ada makhluk gak ada ruang gak ada waktu gak ada tempat yang ada hanya Allah kan Allah wala biyakun syai'un wairuh tidak ada apapun yang ada hanya Allah hadis bukhari kan Allah wala biyakun syai'un wairuh Allah ada tanpa ada permulaannya dan tidak ada apapun selain Allah cahaya makhluk bukan cahaya itu makhluk gelap makhluk bukan gelap itu makhluk oksigen makhluk bukan makhluk makhluk itu udara tempat waktu makhluk bukan makhluk ada saat dimana gak ada semua yang ada hanya Allah jadi yang pertama kali Allah ciptakan salah satunya adalah saya sebut salah satu karena para ulama itu hilaf karena ada hadis yang lain yang pertama kali diciptakan adalah air yang lainnya lagi bisa dipahami yang pertama kali diciptakan adalah harus hadis satunya lagi yang pertama diciptakan adalah kolam udah digabungin aja yang pertama kamu diciptakan itu banyak cuma yang paling pertama sekali diantara yang pertama adalah kolam pena Allah berfirman kepada pena tulis penanya menjawab Allah yang aku tulis apa Allah berfirman untuk maqadirakul lishay'id ilahya yawmil qiyam'i yakhrajahu abu dawud wa tirmidhi tulislah tulis semua ketentuanku sampai hari kiamat